Sorotan lain saudara Komisi Pemilihan Umum menyetujui tempat pemungutan suara khusus atau lokasi khusus di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui adanya pengajuan tempat pemungutan suara atau TPS khusus oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sebanyak tiga tempat pemungutan suara atau TPS khusus nantinya digunakan oleh para pegawai maupun warga pendatang yang bekerja maupun kuliah di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di Pondok Pesantren Al-Zaitun tercatat ada 815 daftar pemilih tetap yang akan menyalurkan suaranya di Pemilu 2024 mendatang. Yang pertama terkait dengan TPS Al-Zaitun kita kategorikan sebagai lokasi TPS khusus ya atau lokus itu sama prinsipnya dengan TPS yang ada di lapas. Untuk di Al-Zaitun sendiri, lokasi itu ada 3 TPS dengan jumlah pemilih 815 daftar dari usulan warga yang diverifikasi oleh KPU dan Bawaslu itu 825 daftar. Terima kasih.